Intro Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial untuk daily makeup aku sehari-hari Mungkin agak kesamaan ya, tapi berbeda pastinya Karena sehari-hari ini, aku ini selalu cetar membahana Kalian mau tau? Keep on watching! Well, biasanya sebelum makeup, karena aku takut bibir aku selalu kering Kalau pada saat pengaplikasian makeup tuh kayak butuh waktu 1 jam atau 30 menit cepetnya Tapi aku tricky dulu, biasanya awal-awal itu aku menggunakan kayak lip butter Jadi pada saat kita proses makeup itu, bibir kita nggak kering Nah, kali ini tuh aku nggak akan menggunakan pelembab Sama seperti waktu tutorial makeup 1 minggu yang lalu Ataupun emang karena kebiasaan aku ini selalu menggunakan Melanox Skin Toner Jadi aku langsung seprotkan aja ke wajah Si Melanox Skin Toner ini tuh nggak tau, aku suka banget Ini tuh karena ada antioksidan treatment-nya Dan selanjutnya, aku bakal menggunakan produk dari Maybelline Fit Me Ini tuh setnya yang 125 Yang beige Nude beige Ini tuh nggak tau, warnanya ini kayak cocok di wajah aku Dan ini tuh aku pake yang normal, too oily Dan itu hasilnya itu matte plus poreless Jadi menyamarkan pori-pori kita yang kurang manja Atau ada bekas-bekas skar-skar, bekas-bekas jerawat Aku bakal apply dulu ya Nah, kekurangan dari si produk ini tuh, ini tuh nggak ada pump-nya Jadi aku kayak tumpahin ke telapak tangan aku Dan aku ini jujurnya nggak bisa nakar Kalau setiap pake produknya dari Maybelline Fit Me ini Dan semoga nanti ke depannya Maybelline Fit Me ini tuh ada pump-nya Aku apply dulu ya ke seluruh wajah aku Biasanya ke bagian leher juga aku kasih Bagian telinga juga biasanya aku kasih Selanjutnya ini aku bakal menggunakan konseler Karena hari ini tuh aku kayak kurang tidur Aku takut ada yang kelihatan mata lelah Ataupun kayak kantung mata Yang kurang manja Jadi aku bakal recover Meta art hari ini tuh Menggunakan konseler Menggunakan Elegro Pro Conseler High Definition Conseler Aku pake produk ini nih Ini tuh warnanya yang apa ya Oh ini yang Porcelain Yang GC969 Aku jarang kalau menggunakan konseler Sebenernya Cuman karena hari ini tuh aku tidurnya agak kurang Jadi aku bakal apply si konseler yang dari Elegro Aduh kebanyakan Ambil lah Coba Dah Misalnya aku cuman tempel aja ke bagian kantung mata Ini agak keatasan sih aku apply-nya Harusnya aku di bawah kantung mata Dan aku bakal nge-apply ini menggunakan jari tangan Ataupun bisa Menggunakan beauty blend Yang tadi bekas foundation Oh iya aku lupa Beauty blend-nya kok merknya apa ya Gak tau deh Ini tuh kebanyakan Conselernya aku apply Aku Colekin aja Ke bagian Tulang pelipis nih Jadi aku tantalin aja Tunggu ke bawah juga Ke kelopak mata juga gak masalah Jadi kayak buat base eyeshadow Udah kayak hantu belum Sebentar Aku bakal ngerapin dulu Si konseler ini Nah aku udah apply Tadi udah aku ratain Next selanjutnya Aku bakal menggunakan bedak bayi Ini dari Johnson Baby Powder Ini tuh fungsinya untuk apa Jadi ini tuh kayak untuk nge-set Si bagian konseler Yang tadi aku kasih Aku bakal menggunakan Brush Yang plait Seperti ini Jadi aku mau menggunakan Setting Powder Jadi aku gunain aja Bedak bayi ini Kayaknya It's work Saya pernah coba sih Beberapa kali Menggunakan bedak bayi Dan hasilnya itu Tidak mengecewakan Dan lumayan Jadi Oke Nah kayak gini dulu Biasanya Aku sambil langsung Pakai bedak Powder lagi Yang biasa aku pakai Aku pakai Kali ini tuh Bedak powdernya Apa ya Bisa juga sih Kalau Aku lagi males Itu aku langsung Si bedak bayi ini tuh Ke seluruh wajah aku Sama bagian leher aku Tapi kali ini tuh Aku bakal bedain Ini cuma buat kayak Di bagian concealer Dan si bedak tabur Yang biasa aku pakai ini Aku bakal Apply di seluruh wajah Nah Untuk kali ini Aku bakal menggunakan Bedak powder Dari Shuumura Ini tuh Aku gak tau Sidenya itu yang berapa Aku lupa Ini tuh kayak Powder matte Ada tulisan di belakangnya Dan ini tuh Enak banget Meskipun Range harganya Mahal Tapi ini tuh Digadang-gadangkan Atau tuh Banyak yang bilang Produk dari Shuumura Ini tuh Bagus banget Jadi Kali ini Aku bakal cover Wajah aku Menggunakan produknya Dari Shuumura Nah Ini tuh kayak Udah settle Jadi aku udah Apply si foundation Udah bedak tabur Terus Tadipun Di bagian Bedak bayi Yang aku kasih Di bagian concealer Itu udah aku Saku-saku bersih Dan biasanya Aku lanjut Ke Apply-an Untuk Eyeshadow Kali ini Aku bakal menggunakan Eyeshadow Dari Roreal Paris Pokoknya Roreal Paris Ini tuh cocok Kayak buat Kamu yang Beginner Ataupun Yang Kayak kamu Yang formula Untuk Makeup Ini tuh Enak banget Diblendnya Gampang banget Mudah banget Terus harganya Gak begitu Mahal Aku play dulu ya Gitu kayak ada Timer-timer gitu Di eyeshadownya Ini aku pake yang kayak Coklat Coklat Mudah Sedikit Menua Mungkin gak Garasi Brushnya ini Belum aku bersihin Sebenernya ini tuh Harusnya coklat Muda Enak banget Pake eyeshadow Ini tuh Dia kayak buat Dari kebagian luarnya Itu kayak Ya bagus aja sih Kalau untuk yang Kurang handal Ataupun buat yang Baru-baru Eyeshadow ini tuh Kayak recommend Terus Biasanya aku bakal Apply Si eyeshadow ini tuh Ada warna hitam Ada color hitamnya Maksudnya Itu kayak Empat warna Tapi aku gak mau Tunjukin ke kalian Orang hitamnya ini Aku kayak disini Kayak di Bagian Untuk eyeliner Itu dia Nih Setelah itu Aku bakal menggunakan Pistil alis Dari panbo Yang coklat Aku biasanya Rangkai dulu Tapi biasanya Karena ini tadi Aku udah pake bedak Biasanya aku pake dulu Jari tangan Kayak Meratihin Untuk ngebersihin Di bagian alis Terus Biasanya aku rangkai Cus Enak kan pake alis Itu kayak Gak pake cermin Maksudnya kita Gak pegang cermin Di tangan Jadi kita ngeliat Ke cermin Yang Sudah terletak Jadi kita bisa Menggunakan Dua tangan Nah Misalnya ini Aku kayak tarik Kayak gini Dan aku tuh Kayak bikin Kerangka dulu Di bagian Tengah Terus aku tarik Ke bagian depan Nah biasanya Aku di ujung sini Itu aku tarik Ke bagian Dalam Dan seperti ini Jadi aku kayak bikin Kerangka dulu Eh mataku merah gak sih Keliatan kalian Ini aku baru bangun Tidur banget Jangan sedih Nanti juga cantik Tapi rela Bagi-bagi Kali ini tuh Aku bakal pake yang Oh yang brunette Ini yang selalu aku pake Jadi kenapa Aku pake promet Gak tau kenapa Pokoknya itu Hasilnya itu Si promet itu kayak Di bagian alis aku ini tuh Kayak Nge-mat Terus Mudah Buat pengeplian Kalo kamu Yang di rumah Kayak Banyak part-part Buluk Di bagian alis Karena kalo pake Pinsil alis ini Pasti agak sedikit Rempong Kita harus agak sedikit Bekerja keras Gue pake berasnya Yang mana ya Oh yang ini aja deh Yang kayak gini Yang agak Menekuk Agak Panjang di ujung Gue apply Pelan-pelan Peng-playannya Coba liat Oh nih Ini aku udah ngisi Terus biasanya nanti aku bakal rapin Menggunakan ponseler Cuman aku isi-isi dulu aja deh Gak apa-apa Biar capcus Kita bakal menggunakan ponseler Ataupun menggunakan foundation padat Untuk ngerapihin Si bentukan alis Kali ini tuh aku bakal menggunakan dari L-T Pro Iya Yang smooth corrector cream foundation Ini tuh yang yellow orange Aku suka banget Ini tuh udah habis sih sebenernya Tuh Udah hampir setengahnya Jadi kalo aku bikin alis Kayak buat ngerapinnya itu Seru pake L-T Pro Ini aku ngerapinnya dulu Kayak di bagian Mendekati ke bagian luar Baru aku tarik ke depan Tapi ini pelan-pelan Terus ini tuh kan kayak kita ini Kayak bertuburkan ya Sama Si eyeshadow Karena ini eyeshadownya ini aku bikin Atas banget Aku biasanya pake tangan Kayak untuk Ngeblend Si bagian foundation yang tadi Untuk mengkoreksi alis Sama Eyeshadownya Gitu kayak gini Kali ini tuh aku lagi males banget Harus Nyamain-nyamain Alis At least Kayak ginipun Bisa dimaafkan Aku ke ujung ini aku sikat Ya Allah segini bisa dimaafkan Buat apa juga kalian Gak akan ada yang ukur juga kali say Kemiringan Ataupun ketepatan alis kita Gila-gila deh kurasa Nah kayak gini setelnya Setelah tadi aku pengeplayan si concealer Oke lanjut Selanjutnya aku bakal menggunakan contour Nah kalo contour aku itu kan gak pernah ganti-ganti Jadi aku pake lagi yang makeup forever Biasanya aku menggunakan ini Kali ini tuh aku bakal bikin contournya ini menggunakan Brush Contour pipi juga ya Ini sih Jadi shadow-shadownya Terus digabungin Kebatasan si Contour hidung Terus biasanya aku tangan aku selalu gatau Jadi aku pake tangan aja Nah selanjutnya aku bakal pake blush on Tapi aku pake contour kali ya Contour pipi juga ya Oke deh tapi pake brush Aku pake brush yang tadi buat pedang Aku kasih Terus aku rapihin menggunakan si contournya yang warna agak putih Jadi kayak ngerapihin disininya juga Nah ini udah beres Sudah aku kayak buat settle Kayak aku rapihin Terus aku bakal pake blush on Blush onnya itu Sebenernya ini tuh kayak Beat Me Perfect Powder Ini tuh dari Very Me Itu kayak Aku lupa kayaknya dari Produk siapa ya Ini udah hilang-hilang sih Tapi aku ini suka banget Jadi si warna ini tuh Kayak tadi kayak contour Tapi ini tuh kayak agak keorenaan Dan ini tuh kayak ga pigmented sebenernya Jadi tuh Kalo kamu liat juga tuh kan Nah ini aku udah Geser-geser keras Tuh Tapi kayak ga pigmented sih sebenernya Apalagi kalo pake kuas Jadi ga begitu nampak Senyum Tuh Ini tuh kayak Kalo yang ga mau menor-menor banget Udah gitu aku pake bulu mata Udah gitu pake lipstick Pake softline Nanti finally looknya Aku bakal kembali ke kalian Kembali lagi Aku udah pasang bulu mata Nih Tapi bulu matanya ini Aku ga akan kasih tau sekarang Kalo kamu pengen tau Eee Bulu mata yang sekarang aku pake Nanti aku bakal bikin di video selanjutnya Di tutorial selanjutnya lagi Untuk pemasangan Bulu mata Ataupun tumpuk bulu mata Jadi ini aku ini pake Hampir Eee Dua lapis Tapi ini tuh ga panjang-panjang Ini tuh aku pake bulu mata bawah Terus aku Tumpuk Jadi Eee Dua part Dan ini tuh kayak aku ini ga sampe ke ujung Jadi ga sampe ke ujung Mata Mata Aku ini Kenapa Karena aku ini ga mau Mata yang terlalu Dramatis Jadi bagiannya Si kosongnya ini yang disebelah sini Yang ga sampe ke ujung ini Nanti aku bakal Isi dengan si eyeliner Biar Ini biar ga begitu too much sih Biasanya kalo bulu matanya sampe sini tuh Nanti tuh terlalu Edan Jadi aku cuman kayak ngantung sih Sebenernya kayak gantung Jadi ga sampe ke ujung Depan Ga sampe ke ujung Eee Luar juga Tapi kita ngakalin ini menggunakan eyeliner Tapi manja ga sih Tapi si bulu mata ini Manja deh Ya kan Kita lanjut Aku pake eyeliner Ini eyelinernya Bentar Pake silky glow yang matte Ini tuh enak banget Harganya ga terlalu begitu mahal Dan ini tuh waterproof Masih bagian yang kosong tadi di ujung Aku tuh kayak kasih eyeliner Tunggu kan jadi tadi di ujung-ujung yang kosong ini tuh aku kasih eyeliner Terus aku gabungin sama bagian yang di atas Supaya ga keliatan apa ya Ga keliatan kopong Apa ya keliatan kopong Maksudnya ini biar keliatan itu pas Si bulu matanya Jadi ga kayak gantung kayak tadi Nah ini aku ambil Aku ambil dari si produk yang tadi Roreal Aku jadi kayak isi Di bagian sudut Selanjutnya aku bakal pake mascara Mascara aku bakal pake dari Ini apa? Maybelline Volume Express Waterproof Ini kayak untuk ngegabungin si bulu mata asli aku sama si bulu mata yang palsu Dan di ujung ini aku udah dihajar Ini kayaknya udah kering deh Aku bakal menggunakan lipstick Lipstick aku bakal menggunakan yang Lancome deh ini tuh Tapi ini aku ga tau ini tuh shade nya nomor berapa Cuma ini tuh kayak pink ke orange Orangan mancha Tuh kan jadi nendang dari warna lipsticknya ini Kayak habis makan kue bolu Ngerti ga sih? Aku gunain Doli Plus ya sebentar ya Eh! Ini Bo! Salah! Ini Sai! Nah Aku bakal ngerti dulu baju Nanti aku bakal balik lagi ke kalian Finally looknya Mungkin aku cuma ngerapiin rambut sama ganti pakaian dulu kali ya Nah ini dia hasil tadi tutorial makeup Buat daily makeup aku sehari-hari Sekarang ini aku ga pake pencahayaan kayak ring light Jadi ini tuh kayak pake cahaya jendela Aku zoom Ngga zoom sih aku yang ngedeket Nah Beginilah kurang lebihnya Oh bagian sininya kurang kasih warna hitam nih Bulu matanya juga aku ga sampe ujung Jadi cuman Sebatas Sebelum ujung Tuh Nanti aku bakal bikin tutorial Untuk pasang bulu mata ya Ini aku tumpuk dua Cuman bulu matanya itu ga begitu jauh-jauh Jadi bulu mata yang Apa? Bukan jauh-jauh Maksudnya bulu matanya itu yang ga lebar-lebar banget Yang ga panjang-panjang banget Jangan lupa kamu subscribe channel baru aku di Youtube ini Dan tanda jempol like-nya kamu klik ya Terus kamu share ke semua sosial media yang kamu punya Like Gmail udah pamit Terima kasih Kis-kis 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 Kis-kis